Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Drone angka yang dikembangkan oleh industri pertahanan Turki-Tai, kembali menciptakan rekor terbarunya. Situs resmi Kementerian Pertahanan Turki, pada hari Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022 menyebutkan, bahwa drone tempur angka yang dikembangkan oleh Tai telah menciptakan rekor terbang bertahan selama 30 jam 30 menit di angkasa. Dari data yang dirangkum, drone angka yang memecahkan rekor penerbangan ini, diperkirakan berada dalam konfigurasi next generation angka. Para netizen pasti ingat dengan drone angka bernomor punggung 049, yang diserahkan kepada Angkatan Udara Turki di fasilitas Tai pada Juni tahun 2021. Menurut informasi yang diperoleh, angka yang dikirim ke Angkatan Udara Turki tersebut berada dalam konfigurasi, generasi terbaru. Apa perbedaan antara angka awal dan generasi terbaru? Dari data yang dirangkum, perbedaan utama drone angka generasi baru dengan angka tipe S saat ini adalah terletak pada sayap dan profil sayapnya yang berubah. Atau dengan kata lain, drone angka S memiliki kapasitas angkut 250 kg dan kemampuan terbang selama 24 jam. Sedangkan angka generasi baru memiliki kapasitas muatan 350 kg dengan kemampuan terbang selama 30 jam. Bayangkan bro, Abah Haji Erdogan terus mencetak rekor terbaru, sebagai Presiden Turki pertama yang berhasil membuat segudang prestasi penciptaan alutsista mengalahkan pendahulunya si Kemal Watirudin. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar dan kegalauan kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.